Halo guys, saya balik lagi nih guys ya, ke Hypermart lagi, dan kita akan enter guys ya, kira-kira apakah ada update-an atau ada barang-barang baru sini, ini masih sama sih guys ya, ini ada Matchbox Germany, oh lagi sale juga guys, jadi 17 ribuan aja, lumayan murah, dan ini hotfillsnya sih gak ada guys ya, ini gak ada update-an kayak ya guys, masih sama-sama aja, untuk item-itemnya, dan di bawah sini, oh ini bahkan ada gift pack yang palsu nih guys, ini bukan dari hotfills ya guys ya, ini dari hotcars, harganya 104 ribuan, mobilnya sih kayak gini guys, dan di atas ini ada yang ohri tapi guys, ini ada yang hotfills juga official, harganya di 139 ribuan, lagi sale juga, sampai sini, ini ada track juga guys, track kecil, lagi sale, wah semua di diskon nih guys ya, Matchboxnya, ini Fiat 500, diskon juga 27 ribuan, nah ini gift packnya guys, yang dari Matchbox, 122, lebih murah dari hotfills, ada Ford, Honda, ada Tesla juga nih guys ya, yang elektrik-elektrik gitu katanya, dan ada apa lagi guys, kita intip-intip lagi, ini Germany-nya bahkan sama semua nih guys, ini mobilnya locksmith, jadi kayak ahli kunci gitu guys, mobilnya, dan samping sini, ini ada quality shifter bone shaker, dari monster truck, diskon juga guys, mungkin ini clearance sale guys ya, kayak diskon penghabisan barang gitu, ada Patrick juga, ada pelanton, diskon, ini regulernya kayaknya gak ada update-an sih guys ya, diskon juga nih, 27 ribuan, kalau udah kayak gitu, ini ada Dragon Wagon, dan yup, kayak gitu guys, gak ada update-an sama sekali guys ya, dia penghabisan barang aja, sampai sini ini masih sama guys, ini ada mobilnya lagi, daikas-daikas gitu, oh ini ada yang baru nih guys, ini kayak welly next guys, logo-nya tapi bukan, mobilnya seperti ini, nah, kayak muscle car gitu ya guys ya, ada warna biru juga, ada engine-nya dong, bagang sana, 86 ribuan, oh ini rinjatu guys, ini, oh ini kayak lambo guys ya, dia kayak meng-copy lambo gitu, kita rapin lagi, oke, jadi kayak gitu guys, dan atas ini juga ada lagi collector case, dan kita cek guys ya, ini masih yang dulu kayaknya, ada matte mic nih, sama ada Toyota, operator case-nya kayak gitu, dan ini ada Kinsmart, oh ini Ford GT40 guys, warna hitam gitu, Smart 2, wow, ini kayaknya lumayan menarik nih guys ya, ini lisensi juga dari Ford, wih keren banget guys, kayak Ford itu berbayang-bayang gitu guys ya, segelnya, ini ban karet, dan dari Kinsmart guys, wah ini oke sih guys ya, keren banget, belakangnya ada apa nih guys, ini ada track DHL, wih unik juga, ini mercy tapi mobilnya, Mercedes-Benz Sprinter, dan ini bisa dibuka-buka juga guys, pintu ya guys, langsung kayak nge-plank-nge-plank gitu guys ya, bagian pintunya, terbuka sendiri, dan ada apa lagi guys, ini WELINEX NANI, WELINEX yang asli, ini kalau refill juga masih ada, belakangnya ada apa lagi nih guys, kita coba intip, ini semuanya warna hitam guys ya, ada BMW Competition, ini yang bawa Ford Bronco guys, warna hitam juga, semuanya hitam, ini keren sih guys ya, Ford GT-nya, ini ada mobil F1, RC gitu, famous car, racer team, dan ini ada Skybuster juga dari Matchbox, kayak gitu guys, kurang lebih, kita coba kesamping sini guys ya, ini ada beberapa main-main lagi, banyak banget disini, ada RC-RC-an gitu, wuh banyak banget guys, ini ada pesta-pestaan juga, yang ada suaranya kayak gini guys ya, triggernya metal guys, bahannya, itu ada boble 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 bocil juga, setel air, oke kita coba kesampingnya nih guys ya, kita agak jarang hitam kesamping sini, kayak main-main untuk anak kecil gitu, ini ada Dino Dino juga, yang bisa dirakit, dan apa lagi nih guys, oh ini ada Monopoly guys ya, wih siapa nih yang masih suka main Monopoly, coba komentar di bawah, ini ada dua macam gitu, ada yang 36 dan 49 guys, harganya guys, dan ada apa lagi, wuh ini kayak ada Dino lagi nih guys ya, atau naga deh guys, naga deh guys, dan juga ini ada beberapa bubble-bubble gitu guys, bubble machine gitu, wuh ini ada bebek, unik nih guys ya buat mandi bayi, dan lainnya, ada apa lagi, ini ada Uno guys, Unustaco, ini ada yang paket juga, kartu Uno nya, bundle, dan ini ada Barbie-Barbie gitu guys, ini juga ada Kuromi guys ya, sampai kemarin request Kuromi di video labu-bubu saya, oke jadi kayak gitu guys, disini kita langsung skip aja, oke guys ini di kit station guys ya, dan pasti banyak nih guys, Hot Wheels nya, ini dari bawah sini ada Monster-Monster yang kecil, Carbonator, di bawah sini ada apa lagi nih guys, ini Bonsecure juga ada, Godzilla juga ada, banyak nih guys, lumayan lengkap disini pastinya, dan di bawah sini ada Color Shifter yang Monster Truck, ini Twin Mila kayak baru nih guys, saya baru lihat guys ya, mungkin nih baru masuk, ada yang Tiger juga, dan sampai sini nih Monster Jam guys, dan ini ternyata ada track untuk yang kecil guys ya, Monster Jam Minis nya juga ada track nya guys, sekarang kayak baru masuk nih, 300 ribuan, dan ini juga lagi yang track lebih besarnya untuk Monster Jam Minis, dan di bawah sini juga ada nih guys, nah yang ini guys ya, keren banget nih, kayak Scorpion gitu guys, untuk masih yang kecil loh, ini ada Grave Digger hijau, juga ada, dan ini lagi promo juga, beli 2 gratis 1 katanya guys, Bad Habit, wih ini sangar banget warnanya, hitam orange gitu banyak nih guys ya, lagi sale juga, bahkan ini ada yang Iron Man dong, ada yang Marvel nih guys, apakah seri baru nih, dan kita balik lagi ke section Hot Wheels, ini GFX 10, ada apa aja nih guys, ini, oh ini Lambo guys ya, Galardo nih guys, warna hijau, ini ada Nissan guys ya kalau nggak salah, Nissan dan ini ada Wagon Audi dan ada VW guys, dan ini, oh ini ada Ford GT nya dong, Ford GT dan Porsche ini guys ya, ini sih nggak masuk ke seri reguler guys tau saya, mobil-mobilnya, ini ada track-track lagi, Clutter Case juga ada, dan, wuh ini track nya sih pasti banyak guys, ini ada yang Shark juga, yang Color Reveal, di bawah sini, nah ini asli track fit guys, saya ngincer banget yang Optimus, tapi nggak dapet-dapet guys ya, belum dapet ya guys waktu hunting, ini harganya di Rp 121 ribuan, nggak terlalu mahal, tapi ya gitu guys, yang Hot Autumn nya cuma yang, gitu aja guys, yang si Optimus Prime aja, dan ini Color Shifter juga masih ada, Mario Kart juga ada di sini, Color Shifter lagi, dan ini Gift Pack ya saya, Gift Pack 5, How We Get Away, ini RV Deriat, kayak gitu guys, seri-seri nya, kayak buat camping-camping gitu mobilnya, ini ada track juga yang besar, ini saya udah pernah unboxing, ini seksionnya Hot Wheels Skate nih guys ya, di bawah sini kayak ada case nya gitu nih, lagi sale juga, 10% dari Rp 249 guys harganya, unik banget nih, modelnya kayak gitu, dan wuh ini guys, sampai sini ternyata ada mega garat sih guys ya, wih ini gede banget sih guys, bisa buat di parkirin, dan tingginya 70 cm gitu ya guys, hampir seana kecil tingginya, dan nah ini dia, seksion regulernya dari Hot Wheels di K-Station ini guys, wow ini lagi promo juga guys ya, di Oktober ini, jadi Rp 26.000an aja, kurang 100 perak, wuh ada Porsche dong guys, langsung depan sini, warna silver, wih ini kayak lumayan gak sih, boleh nih guys kita amalkan dulu, kita taruh sini dulu, kita intip lagi guys, wuh ini ada Shelby yang seri metal nih guys, jadi dia warna besi guys ya, silver gitu, gak ada catnya, cuma dekal-dekal aja, boleh guys kita amanin dulu, nanti kita sortir lagi, yang aman kita ambil, Cluster Pacifica, Pontiac Aztec Custom, dan ini ada Groom Mobile dong guys, wuh ini yang seri baru guys ya, logo nya kayak gini, ini saya udah punya guys beberapa, jadi mungkin saya tinggalin aja disini, meskipun unik tuh guys ya, dan ada apa lagi guys, kita intip intip, wuh ini ada Dodge nya guys, Dodge Viper, warna kuning, ini kayaknya baru di display nih guys, masih fresh banget nih guys ya kayaknya, item-itemnya, dan ada apa lagi nih guys, ini Ultimate Rex Transporter, Baha Bison, Green Milton, kita cek lagi guys ada apa lagi disini, ini Fantasian sih guys, wuh ya tuh guys, dan ini ada Greenwood Corvette, wuh, masih belum sih guys ya, item-item masih belum nih guys, dan Dragon Wagon biru, wuh ada Bugatti Bolit guys, tersembunyi guys ya, dibalik Dragon Wagon birunya, wuh ini taserok sih guys, kemarin saya udah dapet di Alphamart, tapi gak apa-apa kita bakal ambil dobelan guys, ini kartunya udah rusak sih guys ya, agak susah gitu ngegantungnya, harus perlahan-lahan, Dragon Wagon lagi disini, wuh ini ada motor nih guys, Triumph Daytona nih guys ya, Triumph Tiger nih guys ya, wuh, unik banget Cafe Reacer gitu modelnya, dan ada apa lagi guys, wuh ini ada Batman, dan ada apa lagi guys, ini guys, kita intip-intip lagi, satu ada Hot Item yang tersembunyi lagi, kita akan serok pastinya, atas ini, wuh ada JSCO dong guys, wah ini kayaknya mantap guys, wuh ada ID bus juga, warna orange, wah JSCO nya kayaknya saya ambil nih guys, warna ungu, kemarin saya dapet nemu, tapi kalian banyaknya request untuk ambil guys ya, karena kemarin saya gak ambil, ini saya ambil ya guys yang dua ini, yang dua ini kita kembalikan dulu aja, kita nyerok dua Hypercar nih guys, ini Shelby nya sih keren guys ya, tapi kita skip dulu aja, nah atas erok dua item nih guys, ada JSCO sama Bolid, Hypercar yang keren banget guys ya, dan ada apa lagi guys, disini guys, Queen Milton, di samping Sandman sini kita intip juga, belum ada nih guys ya sepertinya, ini fantasia-fantasiannya juga lumayan banyak, ada Batman, ada Donut Drifter, wih ada Mazda guys, ternyata guys, wah, langsung di atas ini dong guys, teter dulu, nah ini Mazda nya, wah, HyperJDM guys, dari seri J Imports, warna orange, wih lucu banget, kita amanin pasti ya guys ya, dan yup, ini dia, ketiga itemnya, yang kita amankan dari gantungan ini guys, ada Miata, JSCO, dan juga Bolid guys ya, wah mantep banget, memang nih item favor kalian, kalian komentar di bawah, dan kita intip lagi sedikit guys, tapi kayaknya sudah gak ada guys ya, kayaknya sudah semua bagian terus saya cek disini, oke, kita ambil tiga ini aja guys, mungkin, dari vlog hunting kali ini, oke guys, udah keluar bayar guys ya, dapet tiga item ini, dan lagi sale juga, jadi 78 ribuan aja guys, ada si Bolid, JSCO, dan juga si Mazda Miata nih guys ya, thanks for watching guys, guys,